Oke, materi pemrograman nirkabel minggu ke-9 hingga minggu ke-10 adalah materi tentang eksternal data. Mohon diperhatikan bahwa materi ini sangat penting, terutama untuk mengerjakan projek UAS Anda. Materi eksternal data dibagi menjadi 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama, Wix 9A, kita membahas tentang JSON dan VOLI. Pertemuan kedua, Wix 9B, kita akan latihan VOLI. Sedangkan pertemuan ketiga, 10A, kita akan mencoba mengakses database secara lokal. Oke, nah sebelum saya membahas tentang JSON dan VOLI, saya akan jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan eksternal dan internal. Pada dasarnya atau secara umum, Android memiliki 2 cara untuk akses database. Eksternal data artinya mengakses data yang sumbernya dari luar. Artinya aplikasi Anda menggunakan media internet untuk mengakses database yang diletakkan di cloud. Sedangkan internal data artinya datanya disimpan di dalam aplikasi. Bentuknya bisa berupa simpel teks biasa atau menggunakan yang di BMS seperti SQLite. Setiap handphone Android sudah memiliki di BMS sendiri, SQLite sendiri. Yang kita fokuskan di materi hari ini adalah tentang yang eksternal data. Nah, untuk eksternal data atau data yang kita taruh di cloud, biasanya kita menggunakan file yang diberi nama JSON. JSON artinya atau kependekan dari JavaScript Object Notations, ini adalah sebuah file yang sangat populer, sangat umum untuk digunakan, mentransmisikan data antara entity satu menuju entity kedua. Kenapa JSON? Karena enteng, ukurannya kecil. Yang kedua, JSON lebih mudah dipahami strukturnya dibandingkan dengan file lainnya, misalkan text file, atau binary file, ataupun XML. JSON keunggulannya, jika Anda buka menggunakan notepad, dia mudah dipahami istrinya. Universal artinya banyak sekali aplikasi yang bisa membaca data JSON. Sehingga artinya apa? Kalau kita stukar-stukaran data JSON, itu lebih gampang untuk dibaca ataupun ditulis ke dalamnya. Oke. Nah, seperti apa contoh JSON? Perhatikan, ini adalah salah satu format data JSON. Oke. Rule of thumb-nya adalah, kalau Anda lihat kurung-kurawal, ini artinya ini adalah objek besar. Oke. Jadi, kurung-kurawal buka, kurung-kurawal tutup, ini artinya dia sebuah objek besar. Sebuah objek. gitu ya. Sedangkan, kalau Anda lihat kurung siku, itu artinya re. Jadi, untuk membaca data JSON ini, kita bisa lihat bahwa terdapat sebuah re-users yang berisi dua buah objek besar. Objek pertama, serta objek kedua. Objek pertama punya beberapa property. First name lah, last name lah, join ya. First name objek pertama adalah re, objek kedua, john. Kenapa ini objek? Karena kurung-kurawal buka dan kurung-kurawal tutup ya. Sekali lagi, kurung-kurawal mewakili objek di JSON. Nah, di dalam objek bisa jadi ada objek atau re yang lain. Contoh kasus di sini, property join, ini adalah sebuah objek lagi yang memiliki tiga property di dalamnya. Nah, kita akan lihat selanjutnya secara garis besar bagaimana cara program atau aplikasi kita mengakses data JSON. Yang pertama adalah ada database di cloud. Yang kedua, Anda harus punya web service atau bridge atau jembatan yang menjembatani antara akses Android menuju database. Karena Anda tidak boleh directly melakukan query dari Android Anda ke database. Karena sangat berbahaya. Anda tidak bisa melakukan itu. Ya, misalkan saya mau selek, bla 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 from database ini, you cannot do that ya. Kalian harus menggunakan jembatan di tengah. Ini namanya web service. Oke. Web service yang akan melakukan proses-proses query ke database. Serta web service akan meretern datanya dalam bentuk JSON. Anda juga bisa mengirimkan data dalam bentuk JSON agar diolah oleh web service-nya. Oke. Biasanya kita menggunakan protokol HTTP atau port 80. Oke. Nah, kita akan lihat contoh JSON data yang lain. Silakan Anda buka website ini ya, penircitus-solution.com. Seperti ini wujudnya ya. Kalau Anda lihat ini text-nya berantakan, tapi actually ini adalah data JSON. Cuman kalau Anda lihat seperti ini, akan pusing ya. Anda pusing bagaimana cara kita memahami data JSON dengan mudah. Nah, ada satu cara ya. Ada satu cara yang sangat gampang. Ada website yang kita pakai untuk membaca data JSON dengan gampang ya. Kita bisa menggunakan JSON Viewer. Oke. Anda buka websitenya. Ada di http jasonviewer.stack.hu ya. Ini websitenya. Yang Anda lakukan sekarang adalah meng-copy-paste text dari penir.gitus-solution.com ini. Anda paste ke sini. Oke. Selanjutnya Anda klik tab Viewer di sini. Nah. Saya zoom in ya. Saya zoom in. Oke. Di sini Anda akan lihat, ini adalah struktur dari text JSON ini. Kalau Anda lihat global objeknya, global objeknya, ya, ada kurung-kurung awalnya, berisi sebuah reproduk. Ya, reproduk. Seperti ini. Jadi, global objek JSON-nya memiliki sebuah reproduk. Di dalamnya ada lima buah objek. Kalau saya expand salah satu objek, ada beberapa properti. Oke. Teman-teman, ini adalah data mainan ya. Jualan mainan ya. Toko online jualan mainan. Ini beberapa data mainan yang kita akan gunakan untuk latihan. Oke. Nah, saya kembali lagi ke slide, ya. Jadi, Anda bisa pakai tools ini untuk membaca data JSON. Oke. Garis besar materinya adalah kita akan belajar membaca dan menggunakan data JSON dari external source, sumbernya external. Dan yang kedua adalah, nantinya di WQ10A, kita akan membuat atau mengakses data lokal kita sendiri. Oke. Nah, habis ini kita lanjutkan ke tutorial pertama, yakni menggunakan library volley. Selamat menikmati.